Nah, tapi kalau di Jakarta sendiri, saya sahur aja cuma cukup kurma dan air putih. Anak saya juga makannya nggak terlalu banyak pada saat sayur. Sahur gitu. Dan pada saat buka ya mungkin lebih ada es brewa, ada makanan-makanan lainnya. Jadi nggak ada yang spesifik sih. Yang penting kalau sahur lebih bibit. Kita sangat sederhana malah. Saya cukup tiga kurma dan air putih. Dan teh. Tapi itu kan yang memiola. Tiga tiga kurma dan air putih itu. Bisa menangani lapar sampai pagi. Kenapa? Dengan tiga kurma itu bisa menangani lapar. Ya insya Allah sih kalau misalnya memang lapar banget, saya tujuh. Tapi kalau misalnya ini udah kebiasaan. Jadi ya nggak ada masalah. Pada saat buka puasanya juga kan pakai yang manis dulu, minum tes, sholat. Baru makan besar, nanti maleman makan lagi. Mungkin jangan sepuluhan makan lagi. Baru nanti sahur, bangun. Cuma makan itu, sholat subuh, udah. Jadi nggak ada yang spesial, nggak ada yang gimana-gimana. Saya seder-sederhana. Kepada kali ini kan apa-apa puas juga yang akan bekerja? Biasa-biasa aja. Semuanya di nikmatin. Tanpa bumi pun di nikmatin. Kita nikmatin aja segala. Sekarang keberapa nanti akan bertemu? Belum tahu, belum tahu. Belum ada pembahasan sama Ovar sendiri seperti apa. Yang pasti yang penting sholat lah. Saat ini sih, kan rencananya mau ada datang-datang ke open house, teman-teman gitu. Itu aja sih. Semuanya belum ada apa-apa sih. Pokoknya saya biasa-biasa aja. Nggak ada yang istimewa, nggak ada yang spesial. Pokoknya yang penting anak saya, Halina, di usianya 7 tahun sekarang, puasanya lancar. Dia udah puasa dari usia 4 tahun, Sean juga udah dari umur 7 tahun. Jadi, ya itu yang paling penting. Saya bangga akan anak-anak saya.